Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru, selamat datang di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5. Perkenalkan, nama saya Varianti SPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri Sepuluh Tebu. Saat ini saya tergabung di kelas 05020 B2 dengan fasilitator Ibu Heti Mincepang KMPD dan pengajar praktik Bapak Zul Frianto SPD. Kali ini kita akan membahas tentang Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2 yaitu Membuat Gambaran Diri Sebagai Guru Penggerak Di Masa Depan. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah CGP dapat menciptakan gambaran dirinya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Petunjuk kegiatan kali ini adalah, saya membayangkan saya sudah lolos dalam program ini dan telah menjalankan peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Pada kurun aku tersebut, saya telah membawakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, seorang guru penggerak harus menjalankan 5 peran. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Program kegiatan guru yang mencerminkan nilai dan peran guru penggerak yang saya rancang adalah, peningkatan kompetensi literasi peserta didik melalui pembelajaran digital dengan memanfaatkan sumber daya sekolah. Rancangan kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh kondisi rendahnya literasi digital murid dalam menghadapi ANBK, dan rendahnya minat baca murid dalam pembelajaran. Saya merancang kegiatan tersebut dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia di sekolah, yaitu ruang laboratorium dengan jumlah komputer yang cukup, jaringan internet sekolah yang cukup dan mendukung untuk kegiatan pembelajaran, serta guru-guru milenial dengan kualifikasi akademik S1. Tujuan dari kegiatan ini adalah, peserta didik SMA Negeri 10 Tebo memiliki kompetensi literasi membaca dan literasi digital yang baik dalam menghadapi pembelajaran dan persiapan menghadapi ANBK. Ada empat tahapan dalam pelaksanaan program kegiatan ini, yaitu perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan diakhiri dengan tindak lanjut program kegiatan. Perincian kegiatan pada masing-masing tahap dapat disimak pada penjelasan dan dokumentasi pada slide-slide berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pihak-pihak yang terlibat dalam program kegiatan adalah, Kepala Sekolah, Guru, Teknisi Laboratorium Komputer, Siswa, dan Orang Tua Murid. Nilai guru penggerak yang terlibat dalam program kegiatan adalah, Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Demikianlah program kegiatan yang mencerminkan nilai serta peran guru penggerak yang saya rancang. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam Guru Penggerak!